Bertempat di posko gugus tugas COVID-19 Kota Jambi, bantuan belasan ribu bibit tanaman seperti cabai merah diserahkan secara simbolis oleh wali Kota Jambi Syarif Pasha kepada puluhan warga Kota Jambi. Program bantuan bibit yang dimotori Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ini dengan kriteria penerima yakni masyarakat yang berada di luar kelompok tani. Tujuan diberikannya bantuan bibit tanaman agar mampu mengatasi berbagai keluhan masyarakat terhadap kondisi harga pangan yang mahal khususnya cabai merah. Masyarakat diajarkan untuk bercocok tanam, sehingga kebutuhan pokok seperti cabai merah tidak perlu lagi dibeli di pasar. Tak sekedar memberikan bantuan, Fasha berharap masyarakat yang menerima bantuan agar merawat dan melakukan budidaya. Kami membagikan bibit cabai kepada masyarakat yang selama ini masyarakat di luar kelompok tani. Ada 11.000 batang bibit cabai yang nanti akan kami distribusikan kepada warga. Kemudian juga kami menyerahkan bantuan korban kebakaran ada beberapa tempat termasuk di Kelurahan Rawasari, Layusi Gadung yang terbakar beberapa puas kemarin. Kemudian juga bantuan rumah Kuting Beliung, bantuan juga rumah Robo yang berapa kali akibat banjir. Jadi kita berikan bantuan termasuk ada juga rumah terbakar bedeng juga kepada pemilik bedeng maupun yang penyewanya juga kita berikan bantuan. Wali kota juga turut memberikan bantuan kepada puluhan warga yang terkena bencana seperti kebakaran, angin puting beliung dan bencana alam lainnya. Bantuan berupa uang tunai diharapkan dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jelang hari raya Idul Fitri. Fasya minta warga bersabar atas musibah yang terjadi karena akan selalu ada hikmah dibalik bencana yang menimpa kita. Andri Wijaya, Teferi Jambi melaporkan.